Melihat potensi tempat-tempat wisata di kota Jambi yang kian membaik selama pemulihan ekonomi berlangsung, anggota DPRD kota Jambi, Anti Yosefa menuturkan. Untuk menunjang potensi tersebut tidak harus selalu mengandalkan peanggaran dari pemerintah kota Jambi. Menurutnya, para OPD-OPD terkait di lingkup pemerintah kota Jambi harus dapat aktif membangun pariwisata di kota Jambi dengan menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Republik Indonesia agar dapat membantu menunjang pembangunan di sektor pariwisata kota Jambi. Kalau anggarannya, memang baru pemulihan ya pasca COVID-19. Sebenarnya anggarannya di pemerintah kota itu jauh menurun. Untuk tahun beser itu jauh menurun. Kemarin 2,1T, sekarang kan itu anggaran 1,4T, jadi memang penurunan di pemerintah sekarang. Jadi memang kalau untuk peningkatan anggaran dari pemerintah itu ya tidak besar. Jadi tidak bisa menjadi andalan atau tumpuan. Jadi kita berharap sekali, dia selalu support ya. Pemerintah di OPD itu untuk terus membangun komunikasi unitas dengan Kementerian. Dirinya juga mengatakan pihak DPRD kota Jambi akan terus mendukung pembangunan di bidang pariwisata tersebut. Di mana hal ini juga merupakan salah satu langkah pemulihan ekonomi di kota Jambi. Lili Skarlina, Cek TV, melaporkan.